Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Diyah Frismawati dari Teknologi Agroindustri Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan topik agroindustri Isi presentasi ini dimulai dari pengertian agroindustri kondisi agroindustri di Indonesia potensi agroindustri aspek agroindustri dan pengembangan agroindustri Pengertian agroindustri menurut Seragik ialah usaha meningkatkan efisiensi dari faktor pertanian melalui modernisasi menjadi kegiatan produktif Menurut Sukartawi, agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian Selain itu, agroindustri juga berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan pertanian Secara sederhana, agroindustri dapat dipahami sebagai suatu bidang studi mengenai agrokompleks baik pertanian, perkebunan, bahkan perikanan yang menerapkan tiga pilar utama dalam pengembangannya Seperti yang kita ketahui bersama bahwa industri-industri di Indonesia kebanyakan berada di pusat kota Sebenarnya hal ini menjadi suatu kelemahan tersendiri bagi industri berbahan baku agro Karena bahan baku agro berasal dari pertanian pedesaan Untuk mencapai industri yang letaknya di kota, tentu saja memerlukan waktu dan biaya Kondisi ini menjadi kelemahan bahan baku agro karena karakteristiknya yaitu mudah rusak dan tidak bertahan lama Hal ini juga berdampak pada kualitas bahan baku Di Indonesia, keterbatasan bahan baku berkualitas masih menjadi polemik yang belum teratasi Di Indonesia, belum bisa mencapai pertanian unggil karena pertanian di desa masih konvensional dan dilakukan secara perorangan Pengetahuan, teknologi, serta adanya organisasi atau pelompok tani yang nantinya akan merubah kondisi tersebut Karena hal ini, Indonesia masih mengandalkan import sebagai jalan keluar pemenuhan kebutuhan baik sektor industri maupun perbangan Potensi agroindustri di Indonesia sangatlah besar Mulai dari daratan hingga perairan, bahkan iklim Semuanya mendukung sistem agrokompleks Keuntungan wilayah dan iklim ini seharusnya dapat dikelola secara optimal dan maksimal Seperti pengadaan industri pedesaan yang merangkap produksi bersih yakni dengan mengoptimalkan pemrosesan bahan baku dan memanfaatkan limbah yang terbentuk Selain itu juga memberikan pelatihan, pengembangan, dan pendampingan sumber daya manusia yang dipekerjakan Karena untuk membentuk suatu industri yang maju, sumber daya alam yang berkualitas dan sumber daya manusia yang unggul sangatlah dibutuhkan Seperti yang tertera pada slide ini, bahwa potensi agroindustri sangatlah besar Begitupun prospek agroindustri, sistem agro menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat Dari data BPS 2012 disebutkan bahwa sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia Dan menyumbang 17% GNP atau Gross National Product Indonesia Telah diagendakan pada tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diemban oleh program studi ini adalah di bidang teknologi industri pertanian Yang ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu teknologi proses, manajemen industri, dan rekayasa sistem Serta ditambah dengan lingkungan industri Oleh karena itu, fungsi dan tugas pokok program studi ini adalah Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang teknologi industri pertanian yang mencangkuk Teknologi proses, manajemen industri, rekayasa sistem, dan lingkungan industri secara terintegrasi dalam sistem industri pertanian Cara umum, manajemen industri dapat didefinisikan sebuah proses yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, pengaturan, pengawasan, dan lain-lain Yang tujuannya, agar target yang telah direncanakan oleh suatu industri dapat diwujudkan dan dilakukan secara efektif dan efisien Dengan kata lain, manajemen industri memiliki kemampuan untuk menentukan arah industri Selain itu, ada pula pemenuhan fungsi yang harus dilakukan agar target usaha dapat dicapai secara maksimal Ada pun, pelatihan skill atau keterampilan sangat dibutuhkan untuk mengontrol sumber daya manusia, pasar, dan lain sebagainya Teknologi proses didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, menutup, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam proses industri Teknologi proses pencakup mesin, peralatan, dan seluruh perangkat yang memberikan kontribusi untuk operasi mengolah bahan dan informasi kepada pelanggan untuk menambah nilai Salah satu contoh penerapan teknologi proses dalam industri yaitu penerapan pengubahan baik kimiawi, biokimiawi, dan fisik pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi Contohnya seperti kakao menjadi lemak kakao, bubuk kakao, dan aneka produk coklat Kopi menjadi kopi bakar, produk-produk kopi, minuman, dan kafein Teh menjadi produk-produk teh, minuman kesehatan, dan lain-lain Produk-produk yang dihasilkan ada yang dapat digunakan secara langsung dari sejak tahap awal seperti rempah-rempah, sari buah, dan lainnya Serta ada pula yang menjadi bahan baku untuk industri lainnya seperti industri makanan, kimia, dan farmasi Teknologi proses dalam produksi pangan meliputi Pengolahan dengan suhu tinggi, suhu rendah, pengeringan dengan garam, asam, gula, dan bahan kimia Iridiasi, fermentasi, pemanggangan, pemanasan gelombang microwave dan ohmik, ekstruksi, dan pengolahan dengan cara menggoreng Termasuk juga pengamwetan dengan non-thermal Di dalam slide ini, rekayasa sistem telah dijelaskan sebagai kegiatan menentukan spesifikasi Perancangan, pengimplementasian, penyebaran, dan pemeliharaan sistem sebagai satu kesatuan Namun, secara sederhana, rekayasa sistem didefinisikan sebagai sebuah komitmen Untuk menselaraskan konektivitas sistem sejak dari perancangan Mengawalnya ketika operasional, serta memperbaiki rancangan berikutnya melalui pengalaman operasional Di dalam sebuah industri, tentu saja ada sebuah tim khusus yang multibagian dan multidisiplin untuk melakukan proses ini Dengan menggunakan manajemen resiko dan memetakan kemungkinan berbagai aspek kegagalan yang dapat terjadi Tekanan non-rekayasa seperti politik, keuangan, dan lain sebagainya Biasanya tidak melihat kompleksitas ini Sehingga ketika fase konstruksi dan fase proses selesai, diasumsikan sistem telah berjalan mulus Pangan agroindustri dapat dilakukan melalui pendekatan dan pelaksanaan pembangunan desa Hal ini dilakukan penataan berbagai daya dukung pembangunan pedesaan Terutama yang terkait kondisi sumber daya manusia yang ada Serta penguasaan dan akses pada aset sumber daya lainnya Hal ini menjadi upaya awal yang perlu dilakukan Agar perencanaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan realistis Yang kedua, pengembangan lahan pertanian Mengingat eksistensi lahan gereng di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan Perannya ditunjukkan oleh area yang luas dan adanya peluang untuk meningkatkan nilai tambah Melalui pengembangan komoditas seperti perkebunan, horticultura, dan peternakan Hal ini dapat mengkompensasi produksi pertanian Karena lahannya terdegradasi dan adanya konversi lahan Yang ketiga, pengembangan komoditas pada lahan kering terbagi menjadi empat Ladang atau huma Tanaman campuran yang non-intensif Yang belum banyak menerapkan teknologi inovatif Sehingga produktivitas dan keuntungan pusatannya masih jauh dari kapasitasnya Pertanaman intensif, terutama sayuran, banyak tersebar pada lahan rawan bencana dan kurang memperhatikan aspek lingkungan dan upaya konservasi Area perkebunan besar yang dikelola secara intensif dan dukungan teknologi maju dan manajemen modern Pertanaman semi-intensif termasuk lahan rawan bencana yang diikuti dengan upaya konservasi secara efektif Yang keempat, sektor real dan UMKM menjadi hal yang penting untuk dikembangkan Berdasarkan data, dikatakan bahwa UMKM mendorong laju pertumbuhan ekonomi Penopak kegiatan ekonomi lokal Pencipta pasar baru dan inovasi Ikut menjaga neraca pembayaran Ekspor Serta menciptakan lapangan kerja terbesar Sehingga dipandang sebagai katuk penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional Ini adalah akhir dari presentasi Jaka Sirak mengatakan bahwa pertanian adalah kehidupan, kreasi, kecerdikan, dan kemurahan hati Sekian dari presentasi saya Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya Diyafris Mawadi, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh